hai oke Assalamualaikum teman-teman semuanya Nah kali ini kita akan bahas kenapa belum bisa daftar di website ataupun tidak bisa lanjut ke tahap kedua ya Nah kenapa saya buka di surat ini atau dari pege BKN ini karena ini berhubungan dengan pendaftarannya ya karena ternyata ada update ataupun revisi tentang jadwalnya Nah ayo kita lihat jadwalnya ya yang terbaru Nah yang terbaru itu perubahan jadwal itu ya untuk tahun anggaran 2023 ini pengumuman seleksinya adalah tanggal 19 September sampai 3 Oktober dan juga pendaftaran seleksinya itu diundur menjadi tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober nah seleksi administrasinya juga seperti itu dan seterusnya ya ini ada yang terbaru teman-teman tinggal di cek aja ya Nah itu intinya kenapa belum bisa lanjut ke tahap kedua ya karena juga masih mungkin proses verval dari data-data yang di input oleh informasi dari BKN tersebut atau dinas-dinas yang diperlukan Nah jadi teman-teman kita tunggu saja tambah 30 ini baru kita daftar nantinya Oke jangan lupa untuk di subscribe untuk update terus dari apapun itu terang CPNS P3K dan juga yang lainnya Oke segitu dulu untuk pengumumannya silahkan teman-teman tunggu aja tanggal segitu dan jangan lupa untuk di subscribe jika ingin info terupdate tentang pendaftaran CPNS dan P3K Oke sekian dulu terima kasih dan salam kebaikan Terima kasih telah menonton